Halo teman-teman, selamat datang kembali di kampus IT. Nah teman-teman, untuk video kali ini kita akan melakukan desain pada halaman dashboard. Nah teman-teman, untuk rancangan desainnya di sini sudah saya siapkan. Jadi untuk rancangannya nanti kita akan membuat bagian headernya terlebih dahulu. Kemudian kita akan membuat navigasi. Jadi di bagian kontennya ini ada navigasi dan juga ada artikel. Seperti itu, kemudian kita juga nanti akan menggunakan beberapa komponen yang sudah disiapkan oleh Bootstrap 4. Oke teman-teman, kita langsung saja masuk ke praktiknya. Nah di sini sebelumnya kita sudah buat satu buah file dengan nama dashboard.psp yang mana halaman ini hanya bisa diakses ketika teman-teman sudah berhasil melakukan sign-in ataupun login. Oke, jadi seperti itu. Nah halaman yang sebelumnya kita buat di sini hanya bisa menampilkan string seperti ini saja. Jadi untuk video ini tugas kita adalah menjadikan halaman ini lebih menarik lagi. Seperti itu. Oke, ini akan kita hapus dulu. Oke, kalau sudah kita hapus. Teman-teman nanti bisa buka dokumentasi Bootstrap. Kemudian kalian silakan scroll ke bawah. Oke, kemudian di sana ada yang namanya starter template. Nah, silakan teman-teman copy. Kemudian di paste saja di file dashboard.psp-nya. Atau teman-teman juga bisa menginstall extension untuk Bootstrap 4. Oke, jadi nanti kalian cari saja Bootstrap 4. Nah, yang ini. Nah, ini silakan nanti diinstall saja. Karena saya sudah melakukan instalasi untuk extension ini. Jadi saya tidak perlu lagi melakukan instalasi ya. Oke, kalau sudah nanti teman-teman akan lebih cepat lagi dalam proses desainnya. Dengan menggunakan Bootstrap ya tentunya. Oke, baik. Kalau misalkan sudah diinstall, kita akan buat starter template-nya dengan menggunakan perintah seperti ini saja. Jadi B4, kalian adder saja, nanti starter template-nya sudah ada. Seperti itu. Nah, ini kita save dulu. Oke, kalau sudah kita save, kita mau membuat beberapa komponen nantinya. Yang ada di file dashboard.psp ini. Nah, komponen ini kita akan bungkus dengan menggunakan container fluid. Ya, jadi di sini kita akan buat div dulu. Saya tambahkan kelas yang mana kelas ini namanya adalah container fluid. Nah, seperti ini. Oke, jadi ada dua ya untuk kelasnya. Bisa menggunakan yang container, tapi nanti tampilannya agak lebih sempit ya dibandingkan dengan container fluid ini. Oke, kalau sudah di dalamnya, nah di sini kita isikan dengan komponen-komponennya. Oke, jadi nanti komponennya, yang pertama kita akan buat bagian header-nya dulu. Ya, bagian header. Kita mau buat bagian header ini dulu. Caranya seperti apa? Silahkan tambahkan throw seperti ini. Kita enter saja. Kalau sudah ada kelas throw-nya, kita tambahkan column. Ya, jadi kita tambahkan grid column-nya. Saya tuliskan B4 grid seperti ini. Jadi pilih yang atas ya, kita enter saja. Nah, untuk yang X-strip 1 ini akan saya ganti dengan LG. Jadinya adalah kolom untuk tampilan desktop ya, atau yang launch. Kita save dulu. Oke, kalau sudah sampai di sini, kita tinggal tambahkan perintah P seperti ini. Kemudian tambahkan pewarnaannya. Kita tambahkan background-nya. Oke, kita gunakan background-nya warna biru ya. Jadi kalau misalkan kita reload, tampilannya seperti ini. Oke. Nah, kemudian, di dalamnya, kita mau menempatkan komponen lain. Jadi ada komponen lain yang namanya adalah drop-down. Ya, kita akan tambahkan drop-down di dalamnya. Saya akan searching saja di sini, untuk komponen drop-down-nya. Oke, kita akan gunakan yang basic, drop-down saja ya. Nah, yang ini. Kita copy saja. Kita paste di bagian ini. Jadi, kita paste di dalam kolom yang sudah kita buat tadi. Kita paste seperti ini. Nah, mungkin ini bisa diapikan ya. Oke, seperti ini. Kita paste dulu. Kita lihat dulu tampilannya seperti apa. Oke, ini adalah tampilannya. Kemudian, kita bisa ganti dulu string-nya ya. String-nya kita ganti dulu. Dengan nama user nantinya. Oke, seperti ini. Nah, kemudian, saya juga mau mengubah warnanya ya. Jadi, warnanya yang sebelumnya abu-abu, saya ubah menjadi warna biru ya. Jadi, kelas yang secondary ini, kita ubah menjadi primary lagi ya. Seperti ini. Kita save dulu. Kita reload. Kemudian, posisinya, kalau diperhatikan, ini posisinya sebelah kanan. Posisinya, saya mau tempatkan di sebelah kanan. Tinggal nanti di bagian kelas drop-down, di sebelahnya, kalian tambahkan float, trike seperti ini. Jadi, kita save. Kita reload lagi. Nah, dia sudah, posisinya sudah di sebelah kanan. Tinggal di sini, kalau teman-teman perhatikan, kita punya bug ya di sini ya. Nah, kita akan cari drop-down yang mana drop-down itu nanti adalah terata kanan. Ya, jadi, kalau teman-teman scroll lagi ke bawah. Oke, kita coba cari variasi lainnya ya di sini. Mungkin kita control-find saja ya. Kita gunakan yang alikmen seperti ini. Oke, ini yang menu alikmen ya. Oke, ini yang terata kanan. Sebentar, kita coba cari yang. Oke, yang ini ya. Kita gunakan yang ini ya. Jadi, kalau teman-teman perhatikan, ini kan rata kanan ya. Nah, ini yang membuat dia rata kanan adalah kelas drop-down menu right. Ini kita copy saja. Jadi, cukup kelas ini saja yang kita copy. Nanti kita tempatkan di sebelah drop-down menu. Ya, kalau saya, kalau kita cari di sini, ada yang namanya drop-down ya. Yang ini ya, drop-down. Kita tempatkan di, Oh, bukan di sini. Tapi di sini. Drop-down menu ya. Nah, kita tempatkan di sini. Oke, kita save dulu. Nah, sekarang kita reload. Apakah masih ada bug atau tidak? Nah, ternyata sudah terata kanan ya. Seperti itu. Oke, kemudian, kalau teman-teman perhatikan lagi, di terancangan desain kita, di sini ada yang namanya, sebentar ini, kalau tidak salah saya, kita coba cari dulu ya. Media object. Oke, saya lupa namanya. Namanya adalah media object ya. Nah, untuk media object ini, kita tambahkan yang terata tengah ya. Jadi, ada media object yang terata tengah yang ini. Nah, ini kita tambahkan saja. Saya copy. Oke, saya tempatkan di dalam anchor yang action. Jadi, action-nya saya hapus. Kita enter, kita paste. Seperti ini. Ya, di sini mungkin kita... Oke. Saya buat agak menjog ke dalam, seperti ini. Kita rapikan dulu ya ini. Kita save dulu. Kalau kita lihat hasilnya... Oke, hasilnya seperti ini ya. Nah, ini masih belum bagus. Berarti belum kita kelola. Oke, kita akan kelola dulu. Jadi, untuk yang center string yang atas, ini akan kita ganti dengan user name. Jadi, nanti di sini, rencananya akan saya tampilkan nama user yang login. Atau user login ya istilahnya. Nah, kemudian, untuk yang bagian selanjutnya, ini saya hapus saja. Untuk string yang kedua, kita hapus. Kemudian, untuk string yang ketiga ini, jadinya hanya ada dua ya nanti. Oke, untuk bagian yang ini. Nah, ini akan saya cut dulu ya. Kita tambahkan, apa namanya, tax small, baru kita paste di dalamnya. Nah, di sini, rencananya, kita akan buat waktu ya, time ya. pukul 13.00 WIB misalkan. Seperti ini. Oke, kita coba, reload dulu, kita lihat hasilnya. Oke, seperti ini. Tinggal kita tambahkan, bagian, image-nya ya. Nah, di sini, kalau teman-teman perhatikan, ada SRC, untuk mendapatkan image-nya. Kita tinggal akses saja, image yang sudah kita miliki. img slice, nama image-nya adalah logo.png ya. Tinggal di sini, kita tambahkan logo.png. Oke, kemudian, kita mau, gambar yang kita tampilkan nanti, ukurannya itu kecil ya. Jadi, kalau terlalu besar, nanti tampilannya kurang bagus. Jadi, kita kecilkan saja. Height-nya, Height-nya nanti kita buat, ukurannya, kita coba 50 dulu, atau 100 dulu ya. Kemudian, width-nya, juga sama. Oke, 100-100. Kita reload dulu. Oke, tampilannya seperti ini, terlalu besar sepertinya, kita ubah menjadi 50. Oke, kita save dulu. Kita reload lagi, kita lihat hasilnya. Nah, saya pikir ini sudah cukup ya. Jadi, ini sudah pas. Nah, kemudian bagian ini, kalau ke teman-teman perhatikan, yang bagian bawah, ada beberapa menu lagi yang perlu kita ubah. Yang bagian pertama, ada another action. Nah, ini akan kita ganti, misalkan dengan setting, misalkan ya. Nah, seperti ini. Kemudian, yang bagian selanjutnya, yang ini. Ini kita ubah dengan lockout saja ya. Nah, seperti ini. Kita reload dulu. Oke, jadi sudah seperti ini. Mungkin, kita akan tambahkan icon, supaya tampilannya lebih bagus. Ya, teman-teman bisa buka bootstrap, yang paling baru ya, di sini. Oke, kalau di bootstrap 4, tidak ada. Jadi, buka bootstrap yang terbaru ya. Kemudian, pilih icons. Ini kita close ya. Yang tadi ini, kita close. Setelah dipilih icons. Nah, teman-teman nanti bisa install dulu. Kita menggunakan CDN saja ya. Jadi, tidak perlu instalasi, tidak perlu melakukan download resource-nya. Jadi, cukup tinggal kalian copy saja ini. Kemudian, kita paste. Mungkin, saya akan paste di sisi di bawah ini saja. Di bawah yang bootstrap.min.css ini. Kita paste ya. Nah, saya paste di sini. Jadi, di sini sudah ada bootstrap-strap-icons.css Kalau sudah seperti ini, kita langsung gunakan saja icon yang kita inginkan. Ya, misalkan yang pertama ada setting ya. Oke, setting mungkin saya gunakan yang ini saja mungkin, yang gear ya. Oke, kita gunakan yang ini mungkin. Atau nanti teman-teman mau menggunakan yang lainnya, silakan saja ya. Kita paste di sebelum string setting-nya. Saya tambahkan spasi supaya ada gap ya. Oke, kita reload lagi. Kita coba lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Oke, kemudian untuk lockout. Untuk lockout, kita cari icon yang tepat ya. Lockout. Oke, untuk lockout, mungkin kita gunakan yang ini saja. Nah, ini akan saya copy. Kita paste di sebelum string-nya, lockout-nya. Nah, seperti ini. Kita save dulu. Kita reload. Oke, sudah ya. Nah, kemudian untuk yang time-nya juga, saya mau tambahkan icon di situ. Oke, kita bisa searching untuk icon-nya di sini. Kita gunakan yang clock saja ya. Oke, clock-nya mungkin mungkin saya gunakan yang ini saja ya. Oke, kita copy dulu. Kemudian kita paste di sini. Ya, jadi di sebelum string tulisan pukul 13.00 WIB-nya. Kita tambahkan spasi, kita save. Kemudian kita reload lagi untuk melihat hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, jadi untuk sisi bagian header-nya saya pikir sudah cukup ya. Nah, selanjutnya kita akan kelola bagian konten-nya lagi. Untuk konten-nya ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama, ada navigasinya. Yang kemudian untuk bagian yang kedua, ini adalah article. Jadi, kita punya di baris yang ini, di baris untuk konten-nya kita punya dua kolom. Jadi, kita akan tambahkan baris lagi. Oke, ini throw untuk bagian header-nya di bawah. Oke, jadi ini tadi kita sudah buat baris untuk bagian header-nya ya. Nah, sekarang kita buat, kita mau buat baris untuk bagian sisi konten-nya. Oke, jadi saya tambahkan lagi throw. Kemudian kita tambahkan B4 kolom-nya seperti ini. Kita pilih yang ini ya. Yang B4 grade kolom ini. Saya enter saja. Seperti biasa, yang XS strip 1 saya ganti dengan LG, seperti ini. Kita save dulu. Nah, kemudian di sini, saya sudah buat satu baris. Jadi, throw ini merupakan representasi dari sebuah baris ya. Nah, kemudian kita maunya di baris itu kita akan bagi menjadi dua. Jadi, ada dua kolom. Kolom pertama untuk navigasi dan kolom kedua untuk artikelnya nanti. Seperti itu ya. Oke, caranya seperti apa? sama dengan sebelumnya kita tinggal tambahkan B4. Oke, ini kolom yang pertama teman-teman. Oke, jadi saya sudah buat kolom yang pertama atau saya buat seperti ini saja ya. Supaya lebih mudah untuk dipahami. Nah, jadi kita punya baris di dalamnya ada kolom yang pertama. Sedangkan di sini kita punya dua kolom di bagian terancangannya. nah, tinggal kita tambahkan saja kolom keduanya seperti ini. Nah, jadi kita tinggal copy-paste. Jadi, di sini ada dua kolom. Kemudian di dalam grid system asumsinya panjang layar kita itu untuk desktop ya terutama karena di sini saya menggunakan yang LG atau yang Lodge panjangnya itu adalah dua belas dua belas kolom. Artinya kita bisa bagi seperti ini. Oke, jadi dari sini sampai sini sampai ujung ini itu adalah dua belas panjangnya. Nah, teman-teman tinggal bagi saja. Kalian bisa berasumsi untuk navigasi ini misalnya kita mau dua gitu ya artinya kan masih ada sepuluh untuk bagian artikel. Jadi, dua ditambah sepuluh kan dua belas. Atau kalian mau menggunakan angka tiga di sini. Value-nya tiga ya untuk sisi navigasinya. Artinya kan masih ada sembilan. Jadi, sembilan ditambah tiga dua belas. Jadi, pada dasarnya kalian harus menjumlahkannya ya. Jadi, sisi untuk navigasinya panjang sisi untuk navigasinya itu kita jumlahkan dengan panjang untuk sisi artikelnya. Seperti itu. Misalkan saja seperti ini. Oke, saya akan coba ilustrasikan sedikit mungkin. jadi kita misalkan kita punya layar desktop seperti ini. Oke, jadi panjang dari sisi ini sampai sisi sebelah kanan ini itu adalah dua belas. Oke, panjangnya adalah dua belas. Misalkan di sini kita mau menggunakannya untuk navigasi di sini untuk artikel. Nah, jadi bisa kalian kelola sebisa misalkan kita mau untuk navigasi di sini dua, artinya dua belas dikurang dua kan masih ada sepuluh. Artinya untuk artikel nanti kita set sepuluh. Kemudian misalkan mau yang lain. Saya mau navigasinya nanti tiga gitu, panjang kolomnya gitu ya. Artinya dua belas dikurangi tiga adalah sembilan. Nah, sembilan ini untuk kolom artikelnya nanti. Panjang untuk kolom artikelnya. Nah, kalian mau menggunakan yang ini atau yang ini boleh. Atau nanti mau untuk navigasinya empat gitu ya. Kemudian untuk sisi artikelnya artinya ada delapan. Nah, artinya apa? Setiap kalian jumlahkan sepuluh ditambahkan dengan dua hasilnya adalah dua belas. Sembilan ditambahkan dengan tiga hasilnya adalah dua belas. Kemudian delapan ditambahkan dengan empat hasilnya tetap dua belas. Intinya hasilnya itu tetap dua belas. Seperti itu. Oke. Nah, jadi kita buat ya. kolom pertama dua dan sepuluh. Jadi bisa kita buat seperti ini. Untuk kolom yang pertama panjangnya adalah dua. Untuk kolom yang kedua panjangnya adalah sepuluh. Sepuluh ditambah dua tetap dua belas. Seperti itu. Oke. Kemudian untuk bagian yang ini untuk bagian yang navigasi kita tambahkan komponen navigasinya dulu ya. Oke. Di sini kita gunakan yang naps saya akan scroll ke bawah untuk naps yang kita gunakan di sini adalah nah kita gunakan naps yang ini ya yang vertical jadi di sini yang saya ambil adalah navigasinya saja yang ini. Kita tinggal copy kita paste di bagian ini di bagian kolom yang LG2 ini oke seperti ini saya terapikan dulu oke seperti ini ya nah kemudian untuk atribut yang tidak kita perlukan bisa kita buang misalkan ID ID sampai dengan toggle yang data toggle ini kita hapus saja oke kemudian yang bawahnya juga kita hapus karena kita tidak menggunakan JS ya di sini jadi ini kita bisa hapus saja oke ini saya hapus nah kemudian di sini juga sama ya untuk yang troll mulai dari troll ini sampai area selectednya ini kita hapus oke yang ini juga sama kita hapus kemudian yang ini juga kita hapus ya nah yang terakhir kita hapus juga oke kemudian untuk yang bagian harifnya ini ini akan saya ganti dengan hash saja sementara ya kita ganti dengan hash nanti akan kita kelola ini ketika nanti untuk halaman-halaman lainnya sudah tersedia oke kita save dulu kita tripload ya hasilnya seperti apa nah hasilnya seperti ini jadi kalau teman-teman perhatikan di sini ada tidak ada gap ya tidak ada batasan tidak ada jarak kita bisa tambahkan jarak di sini misalkan di bagian nav-nya ini atau di bagian throw-nya saja ya di bagian baris untuk konten baris untuk konten itu jadi baik itu navigasi dan juga artikel nah kita bisa tambahkan mt strip 4 misalkan jadi kita lihat hasilnya seperti apa nah jadi ada space-nya seperti ini oke kemudian kalau teman-teman perhatikan untuk yang ini terlalu lebar kita bisa perkecil tampilannya dengan menggunakan nah ini py ini kita ubah saja value-nya menjadi 2 seperti ini kita save dulu nah di sini kita reload lagi tampilannya sudah tidak terlalu lebar ya seperti tadi oke nah kita sudah kelola bagian navigasinya kemudian di sini teman-teman bisa kelola bagian untuk artikelnya ya untuk artikelnya nanti teman-teman bisa menggunakan card atau juga bisa menggunakan jumbotron ya bebas nanti kalian mau menggunakan apa misalkan kalau menggunakan card kita buat saja card-nya di sini mungkin saya gunakan yang div saja saya tambahkan class kemudian di sini class-nya adalah card kemudian di class card ini saya tambahkan margin top-nya itu adalah 4 kita save kita reload dulu oke ini adalah card-nya mungkin di bagian card saya perlu menambahkan VH-nya itu 100 jadi kita mau oke seperti ini ya oke ini sepertinya tidak perlu ya MT-4-nya karena sudah kita tempatkan di bagian barisnya jadi baik itu untuk navigasi dan juga untuk artikelnya berlaku seperti itu jadi kita reload nah jadi dia tampilannya seperti ini nah kita punya kendala ketika saya scroll ke bawah atau card-nya saya hapus dulu ya oke bagian sisi card-nya ini saya hapus dulu kita ganti dengan tulisan saja lorem seribu misalkan oke seperti ini kalau kita perhatikan oke jadi ada seperti ini ya saya maunya kalau saya scroll ke bawah seperti ini naviga bukan header-nya ini akan mengikuti jadi dia seperti sticky gitu ya tapi nanti kita menggunakan class yang namanya fix ya jadi nanti teman-teman di bagian kolom yang pertama di bagian kolom header yang ini teman-teman nanti bisa menambahkan fix it nah seperti ini straight top kita save dulu coba kita reload jadi kalau saya scroll ke bawah untuk bagian header-nya ini juga akan mengikuti ya cuma kita ada bug lagi di bagian navigasi dan juga di bagian artikelnya di bagian kontennya ini sisi bagian atas itu tidak kelihatan nah kita akan kelola bagian itu jadi yang pertama nanti teman-teman di bagian kolom untuk oke di bagian kolom untuk apa namanya di bagian kolom untuk navigasi kita cari dulu kolom untuk navigasi yang ini ya nah ini dia di bagian kolom untuk navigasi kalau kalian mau tahu ini kolom navigasi value-nya adalah 2 sedangkan yang artikel tadi value-nya adalah 10 oke di kolom untuk navigasi ini kita tambahkan kelas lagi ya nama kelasnya adalah position fix nah seperti ini kemudian untuk yang VH100 tadi kita alihkan ke atas ya jadi disini saya tambahkan VH100 yang sebelumnya di cut tadi itu kan ada sebelum saya hapus ada saya tambahkan VH100 nah ini kita tambahkan di bagian sisi navigasinya saja kita set dulu oke nah ini kalau teman-teman perhatikan di bagian ini ini untuk navigasinya dia sudah stack ya dia sudah posisinya sudah tepat mungkin kita perlu tambahkan ini lagi oke di bagian throw untuk apa namanya kontennya baik itu untuk navigasi dan artikelnya disini di yang bagian ini ini kita bisa tambahkan style ya oke kita tambahkan style oke seperti ini mungkin tulisannya ini style ya seperti ini kita coba dulu ya style ya kemudian saya mau menggunakan apa namanya kita pakai yang margin top atau padding top padding top saja oke padding topnya saya set disini misalkan 50 kita set dulu saya reload kurang ya oke ini belum ada px nya oke udah pas ya jadi kalian bisa tambahkan style padding top value nya atau nilainya 50 px atau nanti kalian sesuaikan saja ya kalau misalkan masih navigasinya ini masih mepet ke atas kalian bisa tambahkan nilai value yang ada disini oke kemudian untuk mengatasi masalah ini ini ketimpa jadi si artikelnya ini menimpa sisi bagian navigasinya nah untuk mengatasi masalah ini kita bisa menggunakan offset ya disini kita bisa tambahkan offset oke di kolom untuk bagian artikelnya kita tambahkan offset 2 ya jadi karena disini tadi untuk navigasinya kita gunakan value 2 oke jadi seperti ini jadi dia memberi jarak sebanyak 2 untuk navigasi ini oke jadi kalau teman-teman scroll ke bawah nah kalian perhatikan untuk bagian headernya dan juga bagian navigasinya itu sudah fix ya jadi artinya posisinya itu sudah fix disitu jadi tidak akan berubah sekalipun kalian scroll ke bawah beda sekali dengan yang tadi ya yang sebelum kita tambahkan kelas fix ini oke jadi seperti itu untuk bagian selanjutnya saya pikir untuk desain dashboard awal ini dulu karena masih ada beberapa bagian yang akan kita yang perlu kita kelola nantinya silahkan nantikan video-video selanjutnya untuk video ini saya cukupkan sampai disini dulu sampai jumpa dan terima kasih selamat menikmati